Btw, work from home dari kantor jadi diperpanjang sampai tanggal 19 April nih. Kenapa diperpanjang WFH-nya? Iya, karena pandemi COVID-19 belum reda. Bisa makin parah penyebaran COVID-19 kalau pekerja nggak WFH. Baguslah, nggak perlu ke kantor, jadi irit uang transport. Ya, betul. Tapi aku pernah lihat Jakarta seti banget. Jakarta tuh di lockdown nggak sih? Untuk saat ini aturan dari pemerintah karantina wilayah. Hmm, berarti mall dan transport umum masih buka? Ya, tapi hanya beberapa yang dibuka. Beberapa sudah ditutup. Oh, masih dibuka. Sesekali jalan ke Jakarta yuk, penat di rumah terus. Duh, nggak boleh. Loh, kenapa? Sekali doang kok. Nggak masalah. Kita harus patuhi aturan pemerintah, yaitu karantina diri selama pandemi COVID-19. Untuk mengurangi penyebaran virus agar tidak semakin banyak pasien yang positif COVID-19. Sehingga tim medis dapat pekerja dengan maksimal. Saat wabah seperti ini, tim medislah yang berada di garda terdepan untuk melawan virus. Mereka bekerja keras demi menyelamatkan nyawa pasien agar sembuh. Dengan karantina diri, setidaknya kita bisa meringankan beban tim medis. Yuk, bersatu melawan COVID-19. Pemerintah Indonesia melakukan kebijakan karantina wilayah. Diharapkan kita untuk patuh terhadap peraturan pemerintah supaya dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kita bersatu dan butuh kerjasama yang kuat untuk melawan pandemik ini bersama agar musibah ini cepat rendah. Ayo dukung tim medis dengan cukup stay at home. Kita sudah melakukan upaya untuk memutus rantai virus agar penyebaran tidak semakin luas. Terima kasih telah menonton!